Pemerintah kota Parepare melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kembali bergerak proaktif dengan melakukan perekaman administrasi kependudukan langsung ke rumah warga. Langkah ini sebagai respon terhadap laporan dari pihak Kelurahan Bukit Indah, di mana warga tersebut terdaftar dalam data non-dapodik yang wajib melakukan perekaman KTP elektronik. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Sduk Capil Parepare, Haja Sri Meriani dalam kesempatan ini memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat kota Parepare yang belum melakukan perekaman atau mengalami kendala sehingga tidak memungkinkan ke kantor di Sduk Capil Parepare agar dapat menghubungi pihak Kelurahan maupun di Sduk Capil untuk mendapatkan layanan. Ya hari ini berdasarkan laporan dari data non-dapodik di Kelurahan Bukit Indah bersama Pak Lura tadi dan tim perekaman Pak Amri dan Pak Amar. Kami sama-sama melakukan perekaman di anak disabilitas yang ada di Kelurahan Bukit Indah. Ya layanan perekaman disabilitas untuk usia 17 tahun. Pada saat ini anak dari yang tadi yang kita saksikan tadi itu sudah dilakukan perekaman dan cukup butuh kesabaran dan butuh pendekatan secara khusus sehingga dia bisa dilakukan tadi perekaman secara langsung. Layanan perekaman dengan sistem jemput bola ini menjadi strategi pemerintah kota untuk memberikan kemudahan akses kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Terima kasih.